Misteri Pulau Neraka Jilid 30. Tapi Lin Yew Kong telah bertindak mendahuluinya, dia berseru, Saudara Im, biar Siaw Tai yang pergi melihatnya, belum selesai berkata, tubuhnya sudah menyerobot keluar dari pintu. Tak lama kemudian Lin Yew Kong telah muncul kembali, di belakang tubuhnya mengikuti seorang nona berbaju kuning. Tiba-tiba saja Oh Put Kui merasakan hatinya berat seperti tendalam ke air, pikirnya diam-diam, aduh celaka, mengapa dia bisa mencari sampai di sini tapi di samping itu pun timbul suatu perasaan aneh yang tidak dipahami olehnya. Ia seperti merasa amat senang dan gembira. Sementara itu Im Tiong Ho telah bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan tamunya itu. Sedangkan si nona berbaju kuning itu sedang berjalan masuk ke dalam kamar baka dengan langkah lebar. Lin Yew Kong segera berkata kepada Im Tiong Ho, nona ini datang untuk mencari Saudara Oh, Oh Put Kui yang sudah bangkit berdiri, segera menyapa, nona Nyo, kau, baru beberapa patah kata dia berkata, ucapannya sudah dipotong oleh suara tertawa dari Hian Leng Giok Li Nyo Sio Sian. Sikap nona ini begitu terbuka dan amat luas, terdengar ia berseru, oh toh aku, ternyata kau memang berada di sini, dari mana nona bisa tahu kalau aku berada di sini? Mana gurumu tentu saja aku dapat mencarimu, tiada urusan di dunia ini yang bisa mengelabui buruku, katanya Oh Sio Sian sambil tertawa merdu. Sambil berkata, matanya melirik ke arah si kakek latah awet muda. Tiba-tiba saja kakek latah awet muda merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya, entah apa maksud budak cilik itu berkata demikian, jangan-jangan Hian-Hian sudah tahu kalau waktu itu aku bersembunyi di dalam ruangan perahu, tapi mengapa dia tidak mencariku untuk menantang bertarung atau mungkin dia sudah memaafkan aku berpikir demikian, tanpa terasa lagi kakek latah awet muda berteriak keras, hei, budak kecil, apa maksud dengan perkataanmu tadi apakah lociampu masih belum paham? Tanya Oh Sio Sian sambil tertawa, hei, 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 apa yang kupahami kakek latah tertawa pula. Guruku kenal dengan keorang tua, tentu saja, apalagi yang dikatakan gurumu persoalan apapun pasti suhu bicarakan denganku, kalau tidak, bagaimana mungkin aku tahu kalau kalian pasti berada di dalam gedung Tiong Gihu ini budak cilik, apa yang suhumu bicarakan tentang aku sambil tertawanya Oh Sio Sian menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, aku tak bisa membicarakannya dengan suhu bilang bila aku mengatakannya maka selanjutnya dia tak bisa hidup dengan tenang, Loh Ciam Pua, sebetulnya mengapa bisa begitu? Dapatkah kau memberitahukan kepadaku ketika mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba saja kakek latah awet muda termenung dan tidak berbicara lagi. Dalam keadaan demikian, Im Tiong Hock, pengemis Sinting, Oh Put Kui tak berani menimrung ataupun mengusik ketenangannya. Kurang lebih seperminum teh kemudian, kakek latah awet muda baru melompat bangun dan berteriak keras, Hian Hian, akhirnya kau mengerti, Hian Hian, akhirnya kau mengerti, ternyata kakek itu berteriak, tertawa dan melompat-lompat seperti orang gila saja. Tentu saja di antara sekian orang yang hadir, Nyo Sio Sian yang merasa paling terkejut. Pada hakikatnya dia tak pernah menyangka kalau kakek tersebut akan melompat dan berteriak seperti anak kecil saja. Sedangkan di antara sekian orang, hanya Oh Put Kui seorang yang mengerti apa gerangan yang telah terjadi. Ia tahu, kakek tersebut tentu sedang merasa amat kelembira hatinya pada saat itu. Sebab kesalahan paham antara dia dengan kekasihnya yang sudah berlangsung selama puluhan tahun, akhirnya berhasil dijernihkan kembali, tak heran kalau dia amat kelembira sekali. Diam-diam pemuda itu pun turut merasa gembira untuk kebahagiaan kakek tersebut. Sedangkan Im Tiong Huk, sekalipun dia tidak paham sebab musabatnya, namun ia pun tak ingin kehilangan keramahannya sebagai seorang tuan rumah, dengan cepat dia mempersilahkan Hian Leng Jiyok Linyo Sio Sian untuk mengambil tempat duduk. Sekarang Oh Put Kui baru teringat kalau ia belum memperkenalkan mereka berdua, maka segera ujarnya, saudara Im, Nona Nyo Sio Sian ini adalah putri kesayangan dari kakek suci, sebetulnya Im Tiong Huk sudah dapat menduga berapa bagian, mendengar ucapan tersebut dia segera menjura seraya berkata, Nama besar Nona sebagai Hian Leng Jiyok Li sudah lama kukagumi, aku pun sudah lama mengagumi nama Im Tai Hiap yang memimpin para jago Liok Lim di wilayah Kang Lam sambung Nyo Sio Sian sambil tertawa merdu. Oh Put Kui yang mendengar ucapan tersebut sekali lagi dibuat tertegun, dia tak mengira kalau Nona itu sudah mengetahui siapa gerangan Im Tiong Huk tersebut. Apakah Nona Nyo kenal dengan saudara Im tanyanya kemudian? Aku tidak kenal, Nyo Sio Sian menggeleng, suhu yang memberitahukan soal itu kepadaku mana sini Ciampu E. Apakah dia sudah datang ke Lam Cong tanya Oh Put Kui penuh pengertian? Tidak, dia orang tua menyuruh aku mencari Oh To Aku seorang diri, Oh Put Kui merasa agak terkejut bercampur keheranan, ada urusan apa Nona Nyo mencari diriku Nyo Sio Sian mengerutkan. Dahinya, tiba-tiba, dia menegur. To Aku, mengapa sih kau selalu memanggil Nona Nyo kepadaku lantas aku harus memanggil apa kepadamu Oh Put Kui balik bertanya dengan wajah tertegun. Usiaku lebih muda daripadamu, perguruan kita pun ada hubungannya, coba pikirkan sendiri kau mesti memanggil apa kepadaku? Bukankah kau pernah menggunakannya ketika berada di kuil Pan Im Si di kota Kang Chiu Tempo Hari Oh Put Kui segera berpikir, tentu saja aku masih ingat, cuma saja. Dia sendiri pun tidak tahu mengapa dia merasa kurang leluasa untuk menggunakan istilah tersebut dalam panggilan. Tapi berada dalam keadaan begini, mau tak mau dia harus memenuhi keinginan gadis tersebut, maka katanya kemudian, Sumo Ai, ada urusan apa kau datang mencariku sekulung senyuman manis segera menghiasi wajah Nyo Sio Sian, Secara bunga yang sedang mekar dia berseru, tentu saja ada urusan penting urusan apa tanya Oh Put Kui dengan kening berkerut. Nyo Sio Sian memutar biji matanya yang jeli, kemudian menyahut dengan suara rendah, Aku minta kau menemani aku pergi ke lembah Yew Kok di Bukit Tiong Lamsan. Dan apa hampir saja Oh Put Kui berteriak keras saking kagetnya, Mau apa pergi ke lembah Yew Kok di Bukit Tiong Lamsan bertarung melawan Yew Kok Tiong Lamsan. Oh Put Kui jadi serba salah dibuatnya, untuk sesaat dia sampai termenung tanpa berkata-kata. Hal ini dikarenakan saat tersebut ia sudah berhasil mengetahui sumber tusuk Kondeng Go Im Hua Kut Kian dan ingin secepatnya pergi mencari si pedang latah irama guntur de Tai Hong. Tapi Nyo Sio Sian minta kepadanya untuk menemaninya ke lembah Yew Kok di Bukit Tiong Lamsan, tak heran kalau dia dibuat serba salah. Ketika Nyo Sio Sian melihat anak muda itu membungkam sekian lama, dia segera mencibirkan bibirnya yang kecil dan berseru, Toh aku, apakah kau merasa keberatan? Oh Put Kui segera mengangkat kepalanya dan memandang nona itu, akhirnya dia mengangguk. Aku bersedia, selesai berkata dia menghela nafas panjang, karena ia melihat air matuh telah jatuh berlinang dari balik kelopak matuh Nyo Sio Sian yang jeli. Toh aku, Suhu bilang kau pasti akan mengabulkan permintaanku ini, katanya kemudian. Jelas dibalik perkataan tersebut, terkandung arti kata yang terlalu banyak. Oh Put Kui yang mendengar ucapan tersebut, hatinya kontan saja merasa bergetar keras. Ia sudah merasakan bahwa sebuah rantai bibit cinta telah dikolongkan ke atas pengkutnya. Ia tak dapat menjawab perkataan nona itu. Untung saja kakek latah awet muda yang telah duduk kembali telah berkata, Anak Sian, suhumu berada di mana sekarang Suhu bilang hendak menyambangi teman-temannya yang berada di empat samudera lima telaga, Dia akan hidup santai tanpa ikatan, sahut nona itu tertawa. Kakek latah segera berkerut kening, benarkah ia berkata demikian benarkah dia berkata begitu yaa benar, Suhu memang berkata demikian dengan wajah tak percaya, kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya, gurumu tidak suka berbuat begini. Lokongkong, kau orang tua benar-benar mengetahui watak guruku, Nyosiausian segera menutup mulutnya sambil tertawa cekikikan. Haa ah, haa ah, haa ah, tentu saja, aku tahu anak Sian sedang membohongi aku, Tidak, aku tidak membohongi kau orang tua, Suhu benar-benar berkata begitu mendadak kakek latah awet muda tertawa tergelak, Haa ah, haa ah, betul, Suhumu tentu sudah kembali ke Kunlun Barat. Tidak, tidak, Kongkong tua, kau orang tua tak boleh ke sana, cepat-cepat gadis itu mencegah. Bagaimanapun juga usianya masih terlalu muda, sehingga tanpa disadarinya ia telah membocorkan rahasia sendiri. Kembali si kakek latah awet muda tertawa tergelak anak Sian, Bagaimanapun juga usiamu masih terlalu muda, mau menipu orang pun belum pantas, Berbicara sampai di situ dia segera melompat bangun, kemudian katanya, Silahkan kalian untuk berkumpul lebih lama, maaf kalau aku harus memohon diri lebih dulu, Mengapa sih kau orang tua hendak pergi secara tiba-tiba tanya Im Tiongho sambil tertawa, Apakah dikarenakan pelayanan buah ampu yang kurang memadai Oh Put Kui berkata pula sambil tertawa, Bantua, kita masih harus pergi mencari Detai Hong, Mendengar itu, kakek latah awet muda tertawa tergelak, Anak muda, apa yang kau ucapkan di mulut tidak sesuai dengan di hati, Bukankah kau hendak pergi ke Lembah Ye Ukok, di Bukit Tiong Lemsan? Tepat sekali, aku sih tak ingin hadir di antara kalian berdua sehingga menjemukan kamu berdua, Lalu sambil berpaling ke arah Im Tiongho, kembali katanya, Im Lote, jika bertemu dengan bibimu, sampaikan salam dari aku, Nah pengemis cilik, kau jangan minum arak melulu, Kali ini kau harus pergi bersamaku, Pergi bersamamu tanya pengemis sinting sambil mendengarkan kepalanya, Kenapa? Apakah kau ingin menyusahkan anak muda Oh? Cepat-cepat pengemis sinting menggeleng, Tidak berani, tindakan Oh Lote masih lebih ganas daripada kau orang tua, Haaah, 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 Kalau begitu ayohlah berangkat sekarang juga begitu selesai berkata, Dia segera mencengkeram tubuh pengemis sinting seperti burung elang yang menangkap anak ayam, Akibatnya pengemis sinting berkau-kau keras, Tapi kakek latah sama sekali tidak menghubrisnya, Malah memperkencang cengkeraman tubuhnya, Lalu sambil melemparkan pedang cing pengsilukiam ke arah Oh Put Kui, Dia segera menggerakkan tubuhnya keluar dari kamar baka dan beranjak pergi dengan cepatnya, Sambil menerima kembali pedang cing pengsilukiam tersebut, Oh Put Kui berseru keras, Bantua, Di mana kita akan bersuamuka bayangan tubuh kakek latah awet muda bersama pengemis sinting sudah lenyap dari pandangan mata, Tapi dari kejauhan sana masih kedengaran orang tua itu berseru sambil tertawa tergelak, Kita akan bersuah lagi di bentengnya Kit Putsya, Oh Put Kui menjadi tertegun, Buat apa mereka bertemu di kota kematian dari Kit Putsya, Untuk sesaat pemuda itu dibuat kebingungan dan merasa tidak habis mengerti, Terdengar Im Tiongho menegur, Saudara Oh, Mengapa kau cuma termenung saja dengan wajah agak panas karena jengah sahut Oh Put Kui, Siaw te sedang keheranan, Mengapa Bantua harus memilih benteng kematian dari Kit Putsya sebagai tempat pertemuan kami Im Tiongho segera tertawa, Apakah Saudara Oh sudah lupa? Bukankah selama ini si pedang latah irama guntur detaihang berdiam di kota kematian? Kalau toh Saudara Oh hendak mencari detaihong, Apakah kau tak akan berkunjung ke kota kematian tersebut? Sesudah mendengar penjelasan dari Im Tiongho tersebut, Oh Put Kui baru tertawa geli, Serunya kemudian, Heran, Mengapa secara tiba-tiba Siaw te berubah menjadi begitu pelupa, Im Tiongho melirih sekejap ke arah Nyo Siaw Sian, Lalu katanya sambil tertawa, Saudara Oh, Persoalan ini tak ada sangkut pautnya dengan soal pelupa atau tidak, Kemudian setelah tertawa tergelak, Kembali ujarnya, Nona Nyo adalah tamu agung yang datang dari jauh, Nah Saudara Oh, Lebih baik kita kesampingkan dulu masalah di depan mata, Bagaimana kalau kita teguk beberapa cawan arak sebagai perjamuan tanda perpisahan kita? Im Tio Ako, Kau sangat baik, Serunya Oh Siaw Sian sambil tersenyum manis, Oh Put Kui berkata pula sambil tertawa, Keramah tamahan Saudara Im sungguh membuat Siaw te merasa berterima kasih sekali, Tiongho telah menyiapkan dua ekor kuda jempolan untuk Oh Put Kui dan Nyo Siaw Sian, Bahkan dia pun bersama Lim Yew Kong berdua mengantar tamunya sampai sejauh 30 li lebih sebelum berpisah dengan Oh Put Kui berdua, Oh Put Kui yang cukup mengetahui asal usul dari Im Tiongho masih tidak merasakan apa-apa, Sebaliknya Nyo Siaw Sian merasa bergembira sekali karena Oh Put Kui mempunyai teman yang begitu akrab. Menyaksikan wajah berseri yang menghiasi wajah gadis itu, Kendati pun dalam hati kecilnya Oh Put Kui merasa amat berat, Namun akhirnya ia toh ketularan juga untuk turut gembira. Dengan mengambil jalan yang terdekat mereka berangkat menuju ke provinsi Soat Tse. Selama hidup baru pertama kali ini Oh Put Kui menempuh perjalanan dengan didampingi seorang gadis, Dia merasakan suatu kegembiraan yang luar biasa di samping pula suatu perasaan murung yang aneh dan tidak dimengerti. Ia selalu beranggapan bahwa tidak sepantasnya ia berhubungan dengan perempuan manapun di dunia ini. Tapi dia pun merasa bahwa senyuman dari Nyo Siausian dapat membuat hatinya gembira dan selalu cerah. Padahal begitu juga keadaannya dengan Nyo Siausian sendiri. Lain halnya dengan si Nona ia tidak berusaha keras untuk mengendalikan gejolak dalam hatinya, Apa yang dipikirkan segera dilakukan olehnya tanpa canggung-canggung. Seperti misalnya dia amat menaruh perhatian terhadap pemuda itu, Maka sebelum tidur setiap malam, dia selalu menunggu sampai Oh Put Kui benar-benar sudah membaringkan diri sebelum bersedia kembali ke kamar sendiri. Sikap lemah lembut dan penuh perhatian dari Nona ini, Membuat keindahan dan kelebihannya sebagai seorang Nona, tertera lebih jelas lagi di depan mata. Kelebihan-kelebihan tersebut tentu saja semakin menggetarkan perasaan Oh Put Kui sehingga tanpa dia sadari, Ia semakin terjerungus ke dalam jaring cinta Nona itu. Pergaulan setiap hari yang begitu akrab, Membuat perbedaan dan hubungan yang semula canggung menjadi lebih akrab dan intim. Perasaan cinta, yang, Membarapun, Tumbuh, Dengan hebatnya, Sepanjang jalan, Nyo Siausian menceritakan pula kisah permusuhannya dengan Yew Kokcian Li Kiaong Hui Hui, Hal ini membuat Oh Put Kui semakin merasa bahwa Nyo Siausian betul-betul seorang Nona polos yang lincah dan amat menawan hati. Rupanya dia hanya dikarenakan sepatah kata dari kakaknya si pedang kilat naga perkasa Nyo Ban Bu. Dan Nona itu ternyata bersungguh hati hendak mencari Kiaong Hui Hui dan memaksanya untuk kawin dengan kakaknya. Benar-benar suatu peristiwa yang lucu. Ketika Oh Put Kui selesai mendengarkan penuturan tersebut, Hampir saja ia tak sanggup berdiri karena tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketujuh setelah meninggalkan Leng Chong, Tibalah mereka di kota Tin An. Mulai dari sini, mereka pun meneruskan perjalanannya dengan menelusuri jalan gunung. Kalau menurut kehendak Oh Put Kui, maka pada malam itu juga dia hendak naik gunung. Tapi Nyo Siausian menolak berbuat demikian. Atas kejadian ini, Oh Put Kui menjadi kehabisan akal, tentu saja dia tak dapat memaksa gadis itu untuk meneruskan perjalanan dengan menembusi bukit yang terjal dengan badan letih. Maka mereka pun mencari sebuah rumah penginapan untuk melepaskan lelahnya. Malam itu, tiba-tiba saja Oh Put Kui merasakan sesuatu yang kurang beres. Karena dia melihat Nyo Siausian sangat gelalisa serta tidak tenang hatinya. Selain itu, dia pun selalu merasa lelah, dan mendesak Oh Put Kui untuk beristirahat secepatnya. Oh Put Kui yang menyaksikan kesemuanya itu, segera memendam apa yang liduga ke dalam hatinya. Selesai bersantap malam, dia pun menuruti keinginan gadis itu dengan menutup diri di dalam kamar. Padahal pemuda itu hanya pura-pura saja berbaring di atas pembaringan. Dengan mengerahkan ilmu Tian Si Tu Ting Sian Keng yang dimilikinya, secara diam-diam pemuda itu memperhatikan setiap gerak-gerik yang terjadi di dalam rumah penginapan itu. Kentongan pertama lewat, kentongan kedua pun berlalu, suasana dilalui dalam keadaan yang tenang. Sementara Oh Put Kui merasa geliakan kecurigaan sendiri yang berlebihan dan bermaksud untuk pergi tidur, saat itulah dari kamar sebelah mulai terdengar sesuatu gerakan. Tampaknya Nyo Siao Sian telah bangun dari tidurnya. Oh Put Kui segera berpikir sambil tertawa geli, Ah ah ah, rupanya kau pandai sekali menahan di, ia mendengar Nona itu berjalan menuju ke arah kamar tidurnya. Tok, tuk, tu-o-de-we-ok, gadis itu mulai mengetuk pintu kamarnya pelan-pelan. Oh Put Kui berlagak tidak mendengar, ia tidak memperdulikan suara ketukan tersebut. Oh to'ako, to'ako, apakah kau sudah tidur Nyo Siao Sian memanggil lirih? Oh Put Kui tetap membungkam dalam seribu bahasa dan berlagak tidak mendengar. Nyo Siao Sian memanggil lagi beberapa kali, agaknya kemudian dia merasa yakin kalau Oh Put Kui benar-benar sudah tidur, diam-diam ia pun berjalan menuju ke halaman luar. Oh Put Kui tak berani bertindak, ia lagi serentak, dia pun melompat bangun dan membuka jendela. Dari situ dia saksikan Nyo Siao Sian sedang berdiri di tengah halaman sambil mendengarkan kepalanya memandang ke angkasa. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia mendepak-depakan kakinya berulang kali, agaknya sudah mengambil suatu keputusan dalam hatinya, dengan cepat dia melompat naik ke atap rumah dan bergerak menuju ke arah timur. Oh Put Kui tidak beraya lagi, dia pun membuka jendela dan turut melompat keluar. Kemudian sambil mengempit pedang karatnya, bagaikan segulung asap ringan dia mengikuti jejak Nyo Siao Sian dengan menggunakan kecepatan gerak yang susah dibayangkan dengan kata-kata. Dari kejauhan sana dia jumpai Nyo Siao Sian sedang bergerak pada jarak 20 kaki di hadapannya. Oh Put Kui tak berani bergerak terlalu dekat, sebab sepanjang jalan dia sudah tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Hian Leng Jiyok Li Nyo Siao Sian memang hebat sekali sehingga hampir sejajar dengan kemampuan sendiri. Setelah melewati lima buah jalan raya, akhirnya gadis itu berhenti di ujung dinding sebuah gedung besar. Mula-mula Nyo Siao Sian celingukan sekejap memperhatikan sekeliling tempat itu, kemudian baru melompat masuk ke dalam bangunan gedung itu. Tad kala Nyo Siao Sian celingukan tadi, Oh Put Kui segera menyembunyikan diri di belakang bangunan rumah, barulah setelah Nyo Siao Sian melompat masuk ke dalam gedung itu, dia menyusul pula dengan sangat cepat. Ternyata dalam gedung besar itu terdapat lima buah bangunan samping. Saat itu dari ruangan kamar pada bangunan ketiga, tampak sinar lampu yang menerangi ruangan. Dengan berhati-hati sekali Oh Put Kui bergerak mendekati daun jendela ruangan itu. Ia tak berani merobek kertas jendela untuk mengintip ke dalam, karenanya hanya berjongkok di bawah jendela sambil memasang telinga baik-baik. Sementara itu dari dalam kamar terdengar suaranya Oh Siao Sian sedang bertanya, Empek Hwa Sio, apakah kau bertemu dengan Kit Tua Sio? Oh Put Kui yang menyadap pembicaraan itu segera berpikir, heran, mengapa ada Hwa Sio yang berdiam dalam gedung seperti ini dalam pada itu terdengar suara seseorang yang tua dan parau menyahut. Pagi ini Kit Sio sudah pergi dari sini, anak Sian kemungkinan besar dia sudah berangkat lebih dulu ke lembah Yew Kok di Bukit Tiong Lemsan untuk membuatkan persiapan bagimu, agar kau tak sampai terkena serangan gelap dari Kian Hui Hui tersebut. Empek Hwa Sio, bukankah pernah ku katakan bahwa mereka tak usah ke situ omel si nona sambil tertawa. Anak Sian, lolap sekalian tak bisa membiarkan kau pergi menyerempet bahaya seorang diri tidaknya Oh Siao Sian seperti merasa marah. Empek Hwa Sio, kau harus mencarikan akal untuk menyuruh mereka balik kemari semuanya. Hal ini mana boleh suara tua itu kedengaran sangat ragu. Anak Sian kau mesti tahu, kepandaian silat dari Kian Hui Hui sangat tangguh luar biasa. HMMM, aku sudah tahu tiba-tiba Nyo Siao Sian tertawa dingin tiada hentinya. Lalu untuk sesaat lamanya Oh Put Kui tidak berhasil mendengar suara apa-apa, agaknya Nyo Siao Sian sedang mengambek dan tak mau berbicara lagi. Setelah hening beberapa saat, akhirnya dengan perasaan apa boleh buat suara tua itu berkata lagi, Anak Sian, kau ini cuma tahu apa sudah pasti 80 persen, hal ini merupakan ide jahat dari engkohku. Belakangan ini Kongcu tak pernah berkunjung kemari, sambil tertawa dingin Nyo Siao Sian berkata lebih jauh, apakah dia tak bisa menyuruh orang datang kemari? Aku tahu, ilmu silat engkohku tak memadahi aku, maka dia sengaja memanasi hatiku agar bertarung melawan Kiao Ha Ui Hui, andai kata aku menang maka Kian Hui Hui pasti akan menuruti sumpah sendiri dengan kawin dengan engkohku, sebaliknya kalau aku kalah, aku yakin engkohku pasti menyuruh Kito Asyok sekalian agar menculiknya dengan kekerasan, empek Hwasiok, benar bukan perkataanku ini Oh Put Kui yang mendengar perkataan itu segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Dia tak menyangka kalau Nyo Ban Bu adalah seorang telur busuk terbesar dari dunia, sementara itu suara tua tadi kembali telah berkata, tidak mungkin, anak Sian, Kongcu Bu jikan seorang manusia rendah seperti ini Nyo Siao Sian kembali tertawa dingin, empek Hwasiok aku lebih tahu tentang wataknya daripadamu, dulu aku mungkin tak tahu, tapi kali ini aku dapat memahaminya dengan jelas sekali, diam-diam Oh Put Kui menggelengkan kepalanya sambil menghela napas panjang. Dia merasa penasaran untuk Nyo Siao Sian, sebab dia tahu apa yang diduga gadis itu memang sangat cocok dan masuk akal. Sementara itu suara yang tua itu telah berkata lagi, anak Sian, bukankah kau datang kemari bersama-sama seorang anak muda benar, dia adalah Oh Put Kui sahutan nona ini kedengaran amat lirih. Oha, dia adalah pendekaran eh pengembara Oh Put Kui yang baru-baru ini namanya termasuhur dalam dunia persilatan seru suara tua itu dengan perasaan kaget. Ya betul, memang dia anak Sian, tampaknya kau sudah dimabuk asmara, bukankah demikian tiba-tiba Nyo Siao Sian tertawa cekikikan dengan suara yang amat rendah. Sebaliknya Oh Put Kui yang mendengar perkataan itu segera merasakan mukanya merah dan jantungnya berdebar keras, dia merasa amat tak tenang. Perasaan saling bertentangan yang selalu mengkilik hatinya ini belum juga dapat dihilangkan sama sekali. Dia selalu beranggapan sebelum dendam kesumat ibunya terbalas, dan sebelum ayahnya meninggalkan pulau neraka, ia tidak pantas melibatkan diri dalam soal asmara dengan perempuan manapun, sementara dia masih termenung dengan perasaan tidak tenang, terdengar suara tua tadi bergema lagi, anak Sian, bagaimanakah wata orang ini? Dia adalah seorang lelaki sejati, tapi tata kramanya membuat orang bosan, suara tua itu segera tertawa. Nona, penilaianmu tersebut dapat membuat lolap merasa tak lega sekali, Empek Hawesio, apa sih yang membuat kau khawatir? Aku khawatir kasih budak kecil ditipu orang sehingga menderita kerugian, tiba-tibanya Oh Siausian berseru keras. Empek Hawesio, mana mungkin aku akan tertipu? Oh to aku adalah muridnya Taigi Supek, masa dah akan mempermainkan aku? Tak usah khawatirkan soal aku lagi suara yang tua itu segera tertawa tergelak, ha-ha-ah, 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 kalau memang muridnya Taigi Sangjin, tentu saja lolap tak perlu khawatir lagi. Anak Sian, dengan ditemani orang seperti itu, lolap setuju untuk mengirim orang dan memanggil pulang Kit Bun Sin sekalian nah, begitu baru Empek Hawesio yang baik, serunya Oh Siausian sambil tertawa. Sekarang pulanglah, hati-hati kalau sampai Oh Put Kui bangun dari tidurnya dan menjadi gelisah karena tidak menemukan kau tak mungkin, Oh to aku sudah tertidur nyonyak, tiba-tiba kakek itu tertawa tergelak, ha-ha-ah, 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 nona bodoh pulanglah dan coba kau tengok, saat itu Oh Put Kui betul-betul merasa amat terkejut sekali. Dia mengetahui bahwa Hawesio yang berada dalam ruangan itu seakan-akan sudah mengetahui tempat persembunyian sendiri, jika hal ini benar, berarti ilmu silat yang dimiliki Hawesio itu pasti selisih tak seberapa dengan kepandayan yang dimilikinya. Sementara itu Oh Siausian telah menyahut, baik, aku akan pulang, Empek Hawesio, kau jangan lupa memanggil Kito Asyok sekalian untuk pulang kemari, kalau tidak, aku bisa marah, pulang saja, Lola pasti akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya, setelah ada janji dari Hawesio itu, Oh Siausian baru tertawa cekikikan. Empek Hawesio, Aku pergi dulu mendengar itu, cepat-cepat Oh Put Kui membalikan badan siap berlalu lebih dulu. Mendadap, di sisi telinganya kedengaran seseorang berbisik dengan suara ilmu penyampaian suara. Siausicu, harap kau jangan pergi dulu, Lola Bong Ho ada persoalan hendak dibicarakan denganmu, mendengar ucapan mana, Oh Put Kui segera menghentikan langkahnya dan balik kembali ke bawah jendela. Saat itu dia benar-benar merasa terkejut sekali. Sebab nama Bong Ho Sian Su jauh berada di atas nama besar tiga dewa Hang Gwe Asam Sian. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Hawesio yang salah dan berilmu tinggi ini bisa menjadi tamu terhormat dari istana Sian Hang Hu. Dalam pada itu Nyo O Siausian sudah keluar dari gedung itu. Ia tidak menduga kalau Oh Put Kui bakal mengikutinya sampai di situ. Maka tanpa menengok sekejap pun kesekeliling sana, dia langsung melejit ke udara dan kembali ke rumah penginapan. Sepeninggal gadis itu, Oh Put Kui baru bangun berdiri seraya ujarnya, Bo Ampuei Oh Put Kui menanti petunjuk dari Taisu, silahkan Siausicu masuk ke dalam ruangan. Kata suara tua itu sambil tertawa. Saat ini Nyo O Sumuai sudah pulang, bila ia tidak menemukan Bo Ampuei sudah pasti hatinya akan terkejut dan panik, Bo Ampuei khawatir akan terjadi hal-hal di luar dugaan. Siausicu tak usah khawatir, silahkan saja masuk untuk berbincang-bincang sejenak. Setelah mendengar perkataan itu, tentu saja Oh Put Kui tak bisa berkata apa-apa lagi, terpaksa dia masuk ke dalam gedung dan menuju ke arah kamar tersebut. Di dalam ruangan yang lebar terdapat sebuah kasur duduk yang besar, di atas kasur duduk itu nampak seorang hwasyo kurus kecil yang berjenggot putih. Oh Put Kui segera menjura sambil katanya, Bo Ampuei Oh Put Kui menjumpai Taisu silahkan duduk Siausicu, kata Bong Hwasyansu sambil tertawa. Setelah mengambil tempat duduk, Oh Put Kui baru bertanya lagi sambil tertawa, entah ada urusan. Apakah Taisu mengundang kedatanganku? Siausicu, baik-baik kah Tai Gi Sang Jin Suhu berada dalam keadaan sehat walafiat, Bong Hwasyansu manggut-manggut, lalu tanyanya lagi secara tiba-tiba, Siausicu, kehadiran lolap dalam isana Sian Hang Hu ini Apakah membuat Siausicu merasa terkejut bercampur keheranan Bo Ampuei memang merasa agak terkejut, dengan nama dan kedudukan Taisu dalam dunia persilatan, rasanya tidak seharusnya berbuat demikian, Oh Min Tohut Bong Hwasyansu segera merangkap tangannya sambil tertawa, kalau bukan aku yang masuk neraka, siapa lagi yang bersedia masuk neraka mendengar perkataan itu, Oh Put Kui merasa terkejut sekali, segera serunya. Apakah Taisu sudah mendapatkan suatu informasi yang luar biasa Siausicu, lolap sudah hampir 20 tahunan berdiam di istana Sian Hang Hu ini sedikit banyak aku toh berhasil juga menemukan gejala-gejala yang tidak beres, Taisu bersedia mengorbankan diri demi kepentingan umum pengorbanan ini sungguh mulia dan mengagumkan, seru Oh Put Kui dengan sikap yang amat menghormat. Bong Hwasyansu segera menghela napas panjang, apabila benar-benar bisa berkorban demi kepentingan umum, lolap pasti akan berusaha tanpa menyesal, cuma saja, tiba-tiba Hwasyu itu menghela napas panjang, kemurungan menghiasi wajahnya yang saleh, setelah menggelengkan kepalanya berulang kali dia berkata lagi, Siausicu, sampai akhirnya mungkin usaha lolap ini hanya sia-sia belaka, mendadak saja Oh Put Kui mengerutkan dahinya rapat-rapat. Dari balik ucapan Bong Hwasyansu tersebut dia telah berhasil menemukan banyak sekali titik-titik kelemahan yang mencurigakan. Dari sini pula dia bisa mengambil kesimpulan bahwa Istana Sian Hang Hu memang sebuah sarang naga gua harimau yang amat mencurigakan sekali. Akan tetapi bagaimana dengan kakek suci berhati mulia Nyo Tianwi? Apakah orang ini berpikir sampai di situ, dengan wajah serius dia segera berkata, Tai Su, bagaimana dengan watak si kakek suci, apakah sesuai dengan apa yang tersiar selama ini? Bo Ampue menyesal dilahirkan terlalu lambat sehingga tak bisa terjun. Kedalam dunia persilatan secepatnya serta menyaksikan kegagahan orang ini, pertanyaan yang sangat tepat ini ternyata menghasilkan pula jawaban yang sangat mengejutkan hati. Tiba-tiba saja mencorong sinar tajam dari balik matubong Hwasyansu sesudah mendengar pertanyaan itu, dia tertawa dingin kemudian katanya, Siow Si Chu, apakah perkataan orang bisa dipercaya dengan begitu saja Oh Put Kui jadi amat terkesiap. Jadi maksud Tai Su, Nyo O Tianwi ada maksud untuk menghilangkan jejaknya apakah Siow Si Chu mengetahui manusia yang bernama Raja Setan Penggetar Langit Oh Put Kui mengangguk. Bo Ampue sudah dua kali berjumpa dengan orang ini, Bong Ho segera tertawa hambar. Siow Si Chu, ada satu hal bila lolap ucapkan keluar maka Siow Si Chu pasti akan merasa keheranan, Silahkan Tai Su utarakan keluar, 40 tahun berselang, di dalam dunia persilatan sama sekali tidak terdapat manusia yang bernama Kakek Suci Berhati Mulia Nyo O Tianwi, jadi kemunculan Nyo O Tianwi boleh dibilang sangat tiba-tiba dan aneh sekali, betul, kata Oh Put Kui sambil tertawa, menurut apa yang Bo Ampue dengar, Nyo O Tianwi mulanya menjadi termashur dalam suatu pertarungan, dengan kepandaian silatnya yang amat dasyat dia berhasil membinasakan Raja Setan Penggetar Langit di puncak Koan Jit Hang Bukit Taisan, jadi Siow Si Chu percaya akan hal ini. Cerita orang persilatan ini diketahui hampir oleh setiap orang, sudah barang tentu Bo Ampue percaya. Tapi mengapa pula Raja Setan Penggetar Langit Wi Tianyang tidak terbunuh hingga sekarang tanya Bong Ho Sian Su lagi lirih? Nasib ternyata tidak membiarkan bajingan itu mampus, sudah barang tentunya Oh Tianwi tidak pernah menyangka sebelumnya, dalam peristiwa ini tiada sangkut kautnya dengan nasib ataupun takdir, kata Bo Ampue Ho Sian Su sambil menggeleng, Siow Si Chu, Menurut pendapat Lolap, hal ini justru merupakan hasil perbuatan dari manusia sendiri, Oh Put Kui segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Dia merasa tidak habis mengerti dengan arti kata yang terkandung di balik ucapan Bong Ho Sian Su tersebut. Hasil perbuatan manusia. Jadi menurut pendapat Tai Su, Nyo O Tianwi sengaja melepaskan Wi Tianyang dalam keadaan hidup Bong Ho Sian Su segera menghela napas panjang, Siow Si Chu, Lolap perasa bukan cuma begitu, Oh Put Kui yang mendengar sampai di situ segera menundukkan kepalanya dan termenung sampai lama sekali. Tiba-tiba ia tertawa tergelak sambil berseru, Bo Ampue mengerti sekarang, Tidak mungkin, Siow Si Chu tak akan memahami dengan begitu saja, Kata Bong Ho Sian Su sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Menurut pendapat Bo Ampue, Nyo O Tianwi pasti berkomplotan dengan si Raja Setan penggetar langit Wi Tianyang, Sedangkan cerita tentang dibunuhnya Wi Tianyang tak. Lebih hanya cerita isapan jempol untuk membohongi semua orang di kolong langit, Aha, tak nyana kalau Siow Si Chu memang amat pandai, Mencorong sinar tajam dari balik metu Bong Ho Sian Su sesudah mendengar perkataan itu, Sekalipun belum mengena secara tepat, Tapi tidak selisih terlalu jauh sekali lagi Oh Put Kui dibuat tertegun oleh ucapan mana, Padahal dia mengira apa yang diduganya pasti tidak meleset. Siapa sangka Bong Ho Sian Su mengatakan meski tidak persis toh tidak selisih jauh, Hal ini menunjukkan bahwa apa yang diduganya tidak betul secara seratus persen. Maka dengan kening berkerut katanya kemudian, Tai Su, apakah Wi Tianyang dengan Nyo Tianwi bukan berasal dari satu komplotan Buddha Mengatakan tiada aku tiada manusia, Mengapa Siow Si Chu tidak mencoba berpikir dengan perdoman perkataan itu TKTK ini Dengan cepat mendatangkan banyak kesulitan dan kemurungan bagi Oh Put Kui. Semakin dipikir dia semakin merasa bahwa apa yang diduganya semula merupakan dugaan paling tepat. Maka sambil menggelengkan kepalanya berulang kali ia berkata, Bu Ampue rasa sudah tiada kemungkinan yang lain lagi, Siow Si Chu, kata Bong Ho Sian Su sambil tertawa, Tolong tanya ketika Raja Setan Penggetar Langit muncul dalam dunia persilatan untuk kedua kalinya, Apakah Nyo Tianwi telah melakukan sesuatu gerakan atau tindakan penanggulangan ha-ah, Ha-ha-ah, ha-ha-ah, sebulan sebelum Wih Tian yang munculkan diri lagi ke dalam dunia persilatan, Nyo Tai Hiap telah berpulang ke Alembaka, kata Oh Put Kui sambil tertawa tergelak. Betul, tapi mengapa Oh Si Chu tidak berpikir lebih jauh, Pernahkah Nyo Tianwi dan Wih Tian yang munculkan diri bersama-sama pada saat yang bersamaan pula pernah kapan? Apakah Siow Si Chu menyaksikan dengan matu kepala sendiri dengan wajah berubah Bong Ho Sian Su berseru dengan rasa kaget dan tercengang? Sudah jelas jawaban dari Oh Put Kui ini mendatangkan perasaan kaget dan keheranan yang luar biasa bagi Bong Ho Sian Su. Apalah yang perlu disangsikan lagi Oh Put Kui tertawa, Kubunwi sekalian adalah panglima-panglima andalan Raja Setan penggetar langit, berita yang mereka siarkan apakah tak boleh dipercaya dengan begitu saja apa yang telah disiarkan oleh Kubunwi dalam pertarungan di Bukit Taisan? Raja Setan telah menemui ajalnya, paras muka Bong Ho Sian Su berubah menjadi hambar kembali, dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa, lalu katanya, Siow Si Chu, peristiwa itu adalah kejadian lama yang terjadi pada 40 tahun berselang, sekalipun merupakan kejadian lama, tapi toh bisa dipakai sebagai bukti bahwanya Oh Tianwi dan Witian yang pernah muncul bersama-sama, Bong Ho Sian Su tertawa. Hanya senyuman dari Ho Sio tersebut tampak begitu murung sedih dan pedih? Oh Put Kui merasa terkejut bercampur keheranan, mengapa Ho Sio Tua itu menunjukkan perasaan yang begitu sedih? Mungkinkah Ho Sio Tua ini merasa sedih karenanya Oh Tianwi yang salah telah mati, sedangkan Witian yang yang jahat justru tidak mati. Dengan perasaan tak tenang Oh Put Kui segera berbisik, Tai Su, kau orang tua tak usah terlalu risau dan murung, sekalipun Witian yang telah muncul kembali di dalam dunia persilatan dengan membawa maksud dan tujuan yang jahat, namun Bu Ampue masih sanggup untuk membinasakan dirinya, Sio Si Chu, berbicara soal ilmu silat, Lola percaya kau memang sanggup, kata Bong Ho Sian Su tertawa. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan wajah amat sedih terusnya lebih jauh, tapi ia terlalu licik dan berbahaya, di samping dapat merubah diri menjadi seribu jenis manusia lain, sekalipun Witian yang mampu berubah seribu kali, Bu Ampue yakin masih dapat mencarinya sampai ketemu, Sio Si Chu, dengan care bagaimana kau bisa mengenali Witian yang dalam begitu banyak manusia yang hidup di dunia ini, tanya Bong Ho Tai Su tertegun. Walaupun wajah, suara dan perawakan tubuh seseorang dapat berubah-ubah, tapi tahukah Tai Su bahwa di dalam tubuh seseorang manusia, ada semacam benda yang tak mungkin bisa dirubah untuk selamanya Bong Ho Sian Su termenung beberapa saat? Lalu karanya, apakah Sio Si Chu maksudkan sorot metu seseorang tidak dapat berubah-ubah betul? Namun Bong Ho Sian Su kembali menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi sayang dia pun dapat merubah sorot matanya menurut kehendak hatinya Oh Put Kui sungguh dibuat berdiri bodoh oleh pernyataan itu, benarkah sorot metu seseorang pun dapat dirubah menurut kehendak hati sendiri? Kalau benar, kejadian ini betul-betul merupakan suatu berita yang luar biasa. Maka setelah menghela nafas rendah katanya, kalau memang begitu manusia Jahanam ini sungguh menakutkan sekali, kemudian setelah berhenti sejenak, sambil tertawa tergelap katanya lagi, Tai Su, persoalan tentang Witian yang lebih baik kita bicarakan lagi di kemudian hari, andai kata Bo Ampuei berjumpa dengannya pasti tak akan melepaskan dengan begitu saja, aku justru ingin tahu sebetulnya hubungan apakah yang terjalin antara Sian Hang Hu dengan Witian yang tersebut apakah secara tiba-tiba Siow Si Chu telah memahami sesuatu tanya Bong Ho Sian Su dengan kening berkerut. Tidak, aku belum berhasil memahami sesuatu, Oh Put Kuii menggelengkan kepalanya, tapi Bo Ampuei pernah melihatnya Oh Ban Bu bersikap amat menaruh hormat terhadap Witian yang dengan hubungan sebagai ayah dan anak, apakah dia berani bersikap kurang ajar ujar Bong Ho Sian Su sambil merangkap sepasang tangannya di depan dada. Apakah yang Tai Su katakan seru Oh Put Kuii dengan wajah tertegun? Lolap bilang Nyo Ban Bu, Tai Su, bukankah Nyo Ban Bu adalah putra kakek suci tukas pemuda itu keheranan? Lolap tahu. Kalau memang tahu, mengapa pula Tai Su mengatakan bahwa sikap hormat Nyo Ban Bu terhadap Raja Setan Penggetar Langit Witian yang adalah sikap hormat seorang anak terhadap ayahnya Siow Si Chu? Coba kau membaca nama Nyo Tianwi itu secara terbalik. Nyo, yang, Tianwi dibaca secara terbalik? Oh Put Kuii berpikir dengan wajah tertegun, tapi begitu selesai membaca nama itu secara terbalik, tiba-tiba saja dia melompat bangun dengan wajah berubah hebat. Jadi Nyo, yang, Tianwi adalah Witian yang serunya kemudian agak tertahan. Bong Ho Sian Su tertawa hambar. Lolap sendiri pun baru belakangan ini berpikir sampai ke situ, tak terlukiskan rasa terkejut Oh Put Kuii setelah mengetahui keadaan tersebut. Tidak heran kalau Bong Ho Sian Su selalu menyuruhnya berpikir apakah pernah Witian yang dan Nyo, yang, Tianwi munculkan diri bersama-sama, rupanya mereka adalah sama. Kalau begitu berita tentang dilukainya Witian yang oleh Nyo, Tianwi serta berita tentang Nyo, Tianwi yang dicelakai orang sampai tewas merupakan isapan jempol belaka. Akan tetapi Oh Put Kuii masih tetap tidak mengerti, bukankah daulusi Raja Setan Penggetar Langit Witian yang mempunyai empat orang pengawal pedang, apakah mereka pun dikelabui juga oleh majikannya ini? Kemudian dia teringat pula dengan sikap si pedang parak berbaju biru sabun jin yang bertemu dengan Raja Setan Penggetar Langit Witian yang di perkampungan Sinsing. Ceng Tempohari, sikap itu pun tidak mirip sebagai sikap yang berpura-pura. Ditinjau dari sini bisa dibayangkan bahwa kelicikan dan kebuasan Witian yang benar-benar mengerikan sekali. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba Oh Put Kuii bertanya lagi dengan suara lirih, Tai Su, sebenarnya apa maksud dan tujuan Witian yang dengan perbuatannya ini kembali? Bong Ho Sian Su tertawa hambar apa lagi? Tentu saja berniat menguasai seluruh dunia persialtan, Oh Put Kuii segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kalau dipikirkan kembali, Bo Am Puii merasa semakin tidak habis mengerti, dengan kedudukannya sebagai kakek suci berhati mulia Nyo O Tianwi, boleh dibilang semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan olehnya merupakan perbuatan mulia. Apakah tindakan semacam ini dapat membantu ambisinya untuk menguasai seluruh dunia perselatan Bong Ho Sian Su menghela napas panjang, Sio Sicu? Tahukah kau bahwa daya pengaruh Sian Hong Ho sudah tersebar luas sampai ke utara sampai selatan sungai besar, bahkan telah menyusup pula ke dalam tubuh lima partai besar dunia perselatan sekali lagi Oh Put Kuii dibuat tertegun oleh berita itu, dia tak berani mempercayai berita tersebut dengan begitu saja. Tai Su, katanya kemudian, aku rasa hal ini tidak mungkin, justru mungkin sekali. Sio Sicu, kau jangan memandang rendah kemampuan yang dimiliki Witian Yang itu. Pikiran dan perasaan Oh Put Kuii pada saat ini benar-benar sangat kalut dan kacau balau tak karuan, dengan perasaan agak bimbang katanya kemudian, Tai Su, apakah kesemuanya itu diatur oleh Witian Yang ketika dia munculkan diri dengan nama si kakek suci berhati mulia Nyo O Tianwi? Benar, pendeta itu mengangguk. Kemudian sesudah berhenti sejenak, katanya lebih jauh, namun kesemuanya ini bisa berhasil berkat bantuan dari istri mudanya yang paling disayangi, untuk ketiga kalinya Oh Put Kuii dibikin tertegun. Dia tak menyangka kalau Witian Yang masih mempunyai seorang pembantu yang begitu setia. Dia tak menyangka.